Membaca statement istana sejauh ini atas pengunduran diri Miftah dari jabatannya utusan khusus presiden ini menurut Anda sebagai bentuk apa ya? Membuat win-win solution lah di antara Miftah yang sekarang jadi bahan pembahasan di internet, di media sosial dan ini juga menjaga citra agar istana juga tetap bisa fokus pada pekerjaannya? Ya jadi seperti yang saya nyatakan tadi, di satu sisi kita harus melihat ini Tifal sebagai sebuah tindakan pengunduran diri yang paling cepat loh Saya tidak tahu ya apa yang terjadi di belakang itu, tapi kan kalau dari pernyataan Gus Miftah seperti video yang muncul di layar televisi itu Dia sedang menyatakan bahwa ini adalah keputusan dirinya sendiri setelah dia berdoa, bermuasabah dan beristikorong Ditambah lagi dengan ini berbasiskan rasa cinta, hormat dan tanggung jawabnya kepada Bapak Presiden gitu ya Kita tidak tahu apakah ada, apakah sebuah teguran atau prinsip-prinsip yang ada dalam komunikasi internal kepresidenan dengan dia sebagai utusan khusus Namun apakah ini menyelesaikan masalah pada hari ini pasti iya Ya karena tentu saja semua orang harus menghormati keputusan dari Gus Miftah ya bahkan disertai dengan kenyataan bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawabnya Cuma ada dua tambahan lain yang menurut saya menarik dari hari ini Yaitu bahwa ini akan melakukan sebuah semacam set Jadi semacam ada ukuran khusus tidak hanya bagi utusan khusus ini tapi juga bagi menteri, wakil menteri dan seluruh pejabat-pejabat yang dianggap masuk ke dalam kabinetnya Bapak Presiden Prabowo Karena kan utusan khusus ini sebetulnya setara dengan menteri gitu Jadi selanjutnya ketika Anda lepas katakanlah satu dua kali melakukan kesalahan yang agak fatal ini dan kemudian dimilai oleh netizen Saya rasa netizen melakukan tugasnya juga ya untuk melakukan kontrol sosial gitu Maka Anda juga akhirnya punya pilihan seperti Gus Miftah ini Jadi artinya ada sebuah set standar yang cukup ketat pada saat ini ya Ini semacam reminder juga buat kalangan-kalangan yang masuk di tataran pemerintahan tapi awalnya backgroundnya sebagai figur publik begitu ya 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 karena sekali lagi lepas dari ucapan yang mungkin kebetulan tadi ada salah ucap terus irreversible Tetapi juga ini pemerintahan ini kita lihat memang segera berhadapan dengan simpati dan empati publik ya Terhadap hal-hal yang dikampanyekan sendiri Anda tahu bagaimana makan berisi gratis itu kan pasti bagi warga negara yang membutuhkannya Dan lebih daripada itu saya rasa pada saat ini akan juga muncul sebuah standar yang tinggi Dan ini bisa juga kita sambut gembira bahwa sekarang perhatian orang terhadap rakyat kecil ya Itu terhadap mereka yang berusaha seperti penjual ST dan semuanya itu juga sekarang menjadi semakin tinggi ya Ketika dia berhadapan dengan utusan khusus presiden Ternyata presiden kita dan masyarakat kita, netizen kita memilih berpihak pada penjual ST misalnya Ini kan juga suatu fakta Sudah kami tangkap poinnya disitu Bung Effendi Ghazali Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami Selamat sore